Peringatan satu dasar warsa Undang-Undang Keistimewaan D.I.E. menjadi momentum refleksi dan mawas diri untuk mengevaluasi kinerja keistimewaan. Pemda D.I.E. bersama kabupaten atau kota harus mengedepankan harapan masyarakat atas hadirnya Undang-Undang tersebut dengan mewujudkan kesejahteraan. Oleh sebab itu, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyelenggarakan dialog keistimewaan yang berlokasi di Museum Sonobudoyo. Dengan mengundang tiga narasumber ahli, antara lain Ketua Sekretaris Bersama D.I.E., Sejarawan UGF, dan Peneliti Pusat Studi Pancasila UGF. Selain untuk memperingati satu dasar warsa, dialog keistimewaan tersebut juga untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-77. Tujuan dari dialog keistimewaan dalam rangka menyambut kemerdekaan ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cintaan tanah air khususnya kepada generasi muda. Jangan sampai generasi muda kita itu tidak mengerti tentang sejarah kemerdekaan. Dan yang lebih penting bagaimana kemudian setelah kita mengerti tentang sejarah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita hari ini dengan sikap yang positif untuk membangun negeri berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggalika. Di samping itu, menurut sejarawan Universitas Gajah Mada, Bahaudin menyampaikan agar masyarakat khususnya generasi muda paham seluruh informasi mengenai pejuang Yogyakarta. Mewariskan memori kolektifnya dan perjuangan Yogyakarta untuk Indonesia itu perlu disebarluaskan kepada generasi muda. Tidak hanya generasi muda yang berada di Yogyakarta, tapi juga generasi muda yang berkunjung setiap sepanjang tahun ke Yogyakarta dengan membangkitkan tempat-tempat sejarah, situs-situs sejarah. Misalnya, di sepanjang sungguh-situs sejarah dari panggung kraknya sampai di Yogyakarta. Nah, di sepanjang sejarah, namanya sungguh-situs sejarah ini terdapat berbagai macam situs pesejarah. Nah, di situs-situs pesejarah itu bisa dipasang kapal yang kalau HP kita arahkan ke parkot itu, nanti akan menunjuk informasi pentingnya pesejarah mengenai puncak rangkaian kegiatan Satu Dasar Warsa Undang-Undang Keistimewaan berlangsung pada tanggal 31 Agustus nanti, di mana akan menampilkan berbagai kesenian sekaligus pidato langsung oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-10.